Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi berjumpa lagi dengan saya Tetap di channel Arief Malolo Tentunya channel yang selalu memberikan informasi terupdate terbaru tentang dunia pertanian Baik sahabat petani kali ini Saya akan berbagi pengalaman lagi kepada sahabat petani terkait dengan penyemprotan herbicida ya sahabat petani Untuk tanaman jagung sahabat petani Nah ini kebetulan sekarang ini tanaman jagung saya sudah berubur 15 HST sahabat petani Baru selesai saya lakukan pemumpukan menggunakan pupuk cair tetes sahabat petani Nah jika sahabat petani ingin tahu seperti apa Proses atau cara pemupukan cair tetes silahkan bisa saksikan video saya Tentang pemupukan pertama menggunakan pupuk cair tetes sahabat petani Oke sahabat petani Ini ya saya sekarang menggunakan herbicida kaya abas sahabat petani Jadi herbicida kaya abas ini saya ini menggunakan yang 250 mili ini harganya 78 ribu ya sahabat petani saya tadi beli di toko pertanian di wilayah saya Jadi saya menggunakan kaya abas ini sahabat petani ada sebagian lahan saya yang sudah saya lakukan penyemprotan Hasilnya seperti apa nanti saya tunjukkan kepada sahabat petani Jadi kaya abas ini ya sahabat petani merupakan herbicida Sistemik selektif pratumbu dan purnatumbu berbentuk pekatan suspensi berwarna putih kecoklatan untuk mengendalikan gulma umum pada tanaman jagung sahabat petani Jadi herbicida kaya abas ini tidak bisa digunakan untuk penyemprotan tanaman padi ya sahabat petani Baik pratumbu ataupun purnatumbu tidak bisa sahabat petani Jadi kalau untuk herbicida gulma pada tanaman padi memang ada tersendiri sahabat petani Nah biar sahabat petani tidak salah paham saya akan bahas terkait dengan kaya abas ini Berapa dosis yang saya gunakan untuk penyemprotan tanki ini saya menggunakan tanki 16 liter sahabat petani Jadi kalau kita melihat dari kemasannya disini sahabat petani sebenarnya ini sudah ada aturan tentang dosis penggunanya Jadi kalau untuk sahabat petani itu menggunakan tanki 15 atau 16 liter itu sahabat petani bisa menggunakan herbicida kaya abas ini sebanyak 2 tutup setengah saja sahabat petani ya Jadi per 15 atau 16 tengki itu cukup menggunakan 2 tutup setengah Seperti apa sahabat petani dan dapat apa saja ya Kita di kaya abas yang 250 mil ini yuk saksikan dulu sahabat petani Sebelum saya lanjutkan menjelaskan tentang kaya abas ini Baik sahabat petani coba kita lihat ya Biasanya ini ada hadiahnya ada bonusnya Kalau yang kaya abas 500 mil itu bonusnya di dalam itu kita dapat kaos sahabat petani Coba ini lihat Oh ini Jadi Untuk kaya abasnya herbicidanya ini Ini 250 mili sahabat petani dan untuk Perekatnya ini 100 mili saja sahabat petani ya Nah jadi kita mendapatkan bonus apa ini Nah kita mendapatkan ini topi kalau tidak salah ini sahabat petani ya Ya ini topi kalau yang 250 kita mendapatkan bonus topi Nah sedangkan kalau untuk yang Mau jatuh sahabat petani Aduh taruh sini dulu Jadi kalau untuk yang 500 mili kita mendapatkan kaos sahabat petani Nah jadi Dosisnya kalau menggunakan tengki seperti ini 15 sampai 16 liter itu Kita menggunakan 2 tutup setengah ya Ini kalau untuk perekatnya Kita menggunakan 1 tutup Eh 3 tutup ini Berarti 3 tutup ini sama dengan dengan 1 tutup ini sahabat petani Jadi kalau tidak salah 1 tutup ini Ini 35 mili ya sahabat petani ya Jadi sahabat petani dosisnya Dosis penggunaan kalau Tengki 15 sampai 16 liter Sahabat petani boleh menggunakan 2 tutup setengah Untuk ininya ya Untuk herbicidanya Sedangkan untuk Surfaktannya sahabat petani itu menggunakan 3 tutup Karena ini kecil sahabat petani Nah 3 tutup ini sama dengan 1 tutup ini sahabat petani Ya Jadi Nah terkait dengan penyemprotannya sahabat petani Bisa dilakukan penyemprotan pada Umur tanaman jagung 10 sampai 15 hari Atau paling maksimal Sampai umur 20 HST Kalau bisa Setelah atau sebelum pemupukan ya sahabat petani ya Jadi karena punya saya ini luasnya 3000 meter persegi Saya coba menggunakan yang kecil saja Yang 250 mili sahabat petani Kayaknya cukup sahabat petani ya Jadi Ini Kalau ada takarannya Silahkan sahabat petani bisa menggunakan takaran seperti punya saya ini Jadi satu takar ini sama dengan tutup kayak bas Nah jadi 35 mili ya Satu tutup ini 35 mili sahabat petani Mantap Oke seperti biasa sahabat petani Silahkan jangan lupa di subscribe Like, komen dan juga tekan tombol loncengnya Supaya sahabat petani selalu mendapatkan notifikasi Ketika saya mengupload video terbaru saya Nah nanti seperti apa hasilnya Nanti saya tunjukkan kepada sahabat petani Namun kayak bas ini Pengaplikasiannya itu agak lama sahabat petani ya Satu minggu itu baru kelihatan Sudah mulai menguning Biasanya anunya Apa Gulmanya sahabat petani Nanti saya tunjukkan kepada sahabat petani Kalau sudah Penyemprotan saya lakukan Sekitar satu minggu Lakukan penyemprotan secara merata ya Sahabat petani ya Biar nanti hasilnya juga merata Baik sahabat petani Seperti inilah hasil ya Penyemprotan setelah Satu minggu sahabat petani ya Jadi ini sudah mulai gosong ini Gulmanya ini ya Ini gulma dari bekas Apa Potongan batang tanaman padi Sahabat petani Jadi kalau penyemprotannya itu Sahabat petani merata Jadi hasilnya juga akan merata Seperti ini sahabat petani ya Ini Setelah Satu minggu Saya lakukan penyemprotan Jadi Hasilnya seperti ini Sahabat petani Jadi gulma-gulmanya itu Sudah mulai menggosong Namun ada beberapa Memang ya Gulma yang Tidak Bisa mati seperti ini ya Sahabat petani Kalau katanya orang rumah itu Ini yang gini nih Gulma green tank Sahabat petani Ini memang Termasuk Apa ya Gulma yang berdaun sempit Kalau kaya bas itu Hanya untuk gulma yang berdaun lebar saja Sahabat petani ya Jadi ini Hasilnya yang dihasilkan Ya lumayan lah Sahabat petani ya Daripada kita biarkan Tidak dilakukan penyemprotan gulma Juga akan mengganggu Perkembangan daripada tanaman jagung Kita sahabat petani Oke sahabat petani Mungkin Sampai disini saja Berbagi pengalaman Tentang penggunaan Herbisida kaya bas Jangan lupa Di subscribe Like, komen Dan juga Tekan tombol loncengnya Supaya sahabat petani Selalu mendapatkan notifikasi Pertama kali ketika saya Mengupload video terbaru Saya Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam petani Nusantara